Halo semuanya kembali bersama saya disini hurikrafter dan hari ini kita akan menunjukkan lagi MSP survival Indonesia kita episode ke 17 yaitu kita akan coba dulu untuk buat stable atau kanel kuda ya karena saya sudah semak juga led kuda kita ini di kanel sapi ini kurang besar suaranya dah oke nah oke teman-teman saya belum sempat untuk nge-live ya maafkan saya mungkin nantilah saya yang coba nge-live mungkin siang dari episode ini di-upload oke kenapa saya kasih pagi saya nge-upload ya jadi siangnya kita nge-upload ya dari sini belum saya buat jalan semua belum saya buat ya karena kita akan coba buat nge-live nah kita akan coba dulu ambil bareng-bareng kita yang ada storage room untuk nge-buat stable nya oke kita sudah ada di storage room sekarang kita akan coba ambil cobblestone hanya kita perlu cobblestone disini kita ambil cobblestone dan break 3 stack juga ini break 3 stack nanti kita ambil lagi ya disini saya ambil dulu stone nya aja karena kalau nanti itu gampang betulin ah maksudnya ngubah si stone itu jadi break itu gampang teman-teman oke disini saya ambil spruce lagi 2 stack aja karena nanti terlalu banyak juga ini sudah saya ambil lagi ya saya ambil owak oke langsung aja kita ketemu pembuatannya karena udah malam saya tidur dulu ya oke oke guys kita akan coba buat tempat si kudanya itu disini ya Nah oke teman-teman dan disini nanti kita buat tuh jembatan supaya kita dapat menyebrang dengan baik dan itu kudanya itu nggak tenggelam nanti Nah kita akan coba dulu untuk ratai dulu disini mungkin saya sempat nge-live belum ada teman-teman waktu saya untuk sempat nge-live mungkin siangin lah kan ini April pagi siangnya akhirnya saya akan coba nge-live jadi gitu mudah-mudahan aja ada waktunya ya kandang kudanya sini oke saya buat dulu lah si apanya nih si dasarnya dulu ya oke oke guys disini sudah saya buat untuk dasarnya ya jadi kandang kuda itu ada 6 dalam satu stable ini oke nah ini agak jauh dari si mungkin nanti jembatannya ya bakal jembatan itu akan jauh karena nanti kita buat jalan disini dan mudah-mudahan nanti kalau misalnya kita ada waktu kita akan coba buat taman lagi sini cuy jadi worstline ini dipenuhi sama taman ya atau nanti kita buat si savannah saplingnya kita tanam disini aja uh pasti keren ya mudah-mudahan aja cuy Nah sekarang kita akan coba dulu untuk membuat Oke saya sudah menyiapkan barang sini ada polisi underside Oke ini kurang maju dah oke oke sabar-sabar-sabar oke sini udah pas ya Nah sekarang kita akan coba taruh dengan polisi underside disini pokoknya setiap tiga tuh kan 123 taruh fans Oke jadi mantap udahlah ya udah mantap lah Oke nah kita taruh seperti ini dulu dengan polisi underside dan untuk si disininya kita taruh dengan si cobblestone nah ini sangat-sangat basic teman-teman sumpah deh bangunan saya itu basic basic kalau menurut saya coy Nah oke kita tahu sini namanya worklock ya tiga kita bangun ya 323 pokoknya di setiap si understandnya kita buat tiga setelah itu nanti mungkin kita akan coba tambahin dengan break break lagi break disini Oke jadi gini teman-teman nanti kita tambahin dengan Oke ini kayaknya kita perlu ini sabar tetap tetap nice Oke seperti ini aja guys Oke kita bangun dulu seperti itu ya nah mudah-mudahan bagus nanti hasilnya kalau nggak bagus kita akan ubah lagi dan Oke sabar dulu saya punya ide lagi teman-teman ide saya terlalu banyak menurut saya tuh kita tambah dengan si trapdoor sini lagi trapdoor jangan lupa disini lagi nah udah udah fix ya udahlah mantap nih cuy Oke saya skip dulu lah untuk buat kayak gitu semua dindingnya Oke mungkin akan memakan waktu jadi saya skip aja ya oke atau saya speed up ya tergantung saya aja nanti selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke kita sudah tidur dan tuh saya sudah buat dinding ya udah mantap itu sip sekali nah kita akan coba lancur lagi ke sini dan coba bangun lagi si kandang kudanya ya oke di sini lagi nah oke di sini kita buat memanjang aja untuk atapnya tinggal atapnya sebenarnya tapi sebelum kita buat atap ya saya akan coba dulu untuk ngebuat sesuatu di sini nah kita perlu terus blok saya akan coba taruh di sini nah oke kita akan coba lantern dulu nice sekali oke sabar dulu cuy saya akan coba buat eh kayak apa ya kayak si barrel oke sini kita sudah punya banyak barrel kita akan coba ganti sedikit di sini tab pokoknya random aja ya Nah oke kita akan coba taruh dengan wall wall site dimana wall dimana kau oke di sini dia kita akan coba taruh dengan wall ini asal aja nggak masalah oke di luar sini kita akan coba taruh dengan si fans saja oke udah mantap dan kalau misalnya itu biasanya lantern di desa-desa itu dikasih dengan penutup kita taruh penutup sini kan dan mantap lah ya sudah bagus aku merasa itu oke nah untuk menghalangi si ini kan agak jelek ya di luarnya nih kalau ada break ya kita akan coba halangi di breaknya itu kita gunakan si barrel lagi gini Oke ini kena perpaya sekali atau barrel Nah di sini tadi kita akan coba kasih dengan si daun ya ini bagus komis kita taruh daun ini mantap 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 oke saya akan coba ambil ke storage room kalau ada storage room saya akan coba crafting search ya kayaknya di sini sesuai nggak ada ya nanti saya akan coba ambil di tempat tool saya jadi saya akan coba ambil search lah oke teman-teman dan kita akan coba masuk ke pembuatan atap nah atapnya itu nanti ada pesan nah jadi miring kesini ya Oke kita akan coba ke atas dulu oke nah kita akan coba lanjut lagi ke pembuatan atapnya nah tapi ini gampang aja yang pertama kita akan coba taruh dengan seprus di sini dan juga nanti kita taruh dengan loksip yang pertama atau spruz jadi itu mungkin dua-dua gitu aja dua di sini gitu saya agak takut-takut naro ini 12 Oke sabar tetap nah nanti kita taruh dengan slide di atas sana dah nanti kita selang-selingnya gitulah ya Oke saya akan coba kasih contoh dulu kita ambil tanah dulu menjadi gini cuy Aduh pokoknya gitu terus ya sampai ini pokoknya stir-slap-slap-slap-slap gitu cuy pokoknya sampai tengah di sini sampai di sini aja nah disini dua pokoknya nanti hasilnya dua ruangan gitu ruangannya itu empat kali empat ya gitu nanti pokoknya Oke nanti saya skip aja karena ini terlalu lama pembuatannya dan akan buat bosen juga ya Oke semuanya kita sudah membuat atap menjadi atap kayak gini ya Nah ini beda nih yang ini kan depannya coklat ini kita akan coba ke belakang yang belakang tuh warnanya agak kuning-kuningan ini uak ya Nah kita akan coba dulu untuk memperhalusnya Bang gimana cara memperhalus bangunan ingin caranya sabar dulu Nah kita gini kan dan kita taruh dengan si slide slide lagi disini Oke disini tambah lagi dengan Si istir dan saya tambah dengan obset udah halus nggak patah hali kayak gini ya Oke nah nih udah mantap dan kita akan coba Mungkin tahu bikin Kak sti ya Yes yang Tia V카�ino скорее nah Kita itu kecil-kecil aja khutif bagus ya Oke mantap sumpah mantap kita akan coba kreatif lagi kayaknya si traktor ya ini terdolah habis di tempat ini saya akan coba ambil storage lagi tinggal crafting aja pokok ya oke nah sekarang kita akan coba taruh dengan si wakil disini tapi di atas ini belum saya tak taruh dah nanti ajalah kita akan coba naik dengan tanah-tanah sayang ada lagian Oke nah kita akan coba hancurkan dulu secara acak tetep tapi jangan sampai merusak si bangunannya nasib nasib dah cukup lah ya kita taruh brick musis stone eh maksudnya ya kita acak juga pokoknya oke kalau menurut saya sini udah keren ya udah keren lah udah 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 kita tidur dulu jangan jangan sampai kita terbawa suasana sampai kita di bom Creeper nanti nggak enak ya kan oke nah kita akan coba buat bangunan kecil-kecilan di atas ini sebenarnya ada gunanya juga cuman kita bangun aja dah daripada mumbazir lognya Oke ini sebenarnya kita melakukan hal-hal yang mumbazir juga ya oke nah kita akan coba taruh dengan seperti ini oke nah sekarang kita tambahi dengan mata doa satu dua di dua aja yang sampai tiga nanti terlalu besar Oke kita melihat sini 12 1212 mudah-mudahan pas oke pas ya hitungan kita mantap cuy oke saya punya spruce pleng biar nampak amasi unsur kayunya oke sejadinya seperti ini ya sekarang kita tinggal tambah dengan hmm 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 saya nggak punya banyak kita taruh slab aja lah ya udah lah cuy ya taruh slab kita taruh seperti ini di sini lagi sumpah mainnya itu agak-agak harus bagus ini bangunannya nggak boleh nggak bagus ya kita coba tahu seperti ini seperti ini dan kita taruh di sini bawah sedikit nah mantap Oke setelah menghabiskan banyak waktu akhirnya selesai juga ya mantap sekali Oke kita coba pakai dulu shovel saya ini agak payah teman-teman musti beberapa kali naik turun-naik turun untuk ngambil resource dan saya itu ambil keratin-keratin saya lagi ya nah jadinya seperti ini temen-temen atapnya ya Nah jadi itu nggak bosen ngeliatnya ya kan kadang atap tubuh Rikali jelek cuy nah udahlah udah mantap lah kalau menurut saya udah puas saya cuy nah sekarang kita akan coba untuk buat mungkin seperti ini oke oke untuk di dalamnya kayak gini ya udahlah ya di dalam ini oke kita perlu untuk naruh mungkin Lentern cuy Lentern kita nih nggak ada lagi salahnya Oke ada tujuh oke cukup lah ya Oke dalam sini saya akan coba taruh dengan cosder Oke kita butuh cosder lagi ya Oke teman-temanku semuanya disini sudah selesai untuk kandang kudanya dan kudanya sudah saya pindahin di sini dah Oke mantap sekali ini ada yang putih ini baru saya tangkap ya ini hoktar itu nah oke teman-teman tinggal kita masuk ke kudanya dan tadi saya sudah melakukan perubahan sedikit yaitu saya sudah ngasih sedikit relief di sini dan saya sudah ngasih kayak ada penerangan gitu ada Lentern di atas ya dan di sini ada Lentern juga sebenarnya di kayu-kayu gini nah kayu itu ada Lentern lagi supaya lebih terang aja dan untuk menghiasi tempat kandang kudanya saya pakai cosder dan juga ada ada si lift dan ada lift ada kayu juga ya kayu kita gini kan dah supaya lebih cantik nah kita tinggal kayak gitu aja kita lepas aja nah setelah pas ya Nah kita masukin kudanya satu main di sini satu yang sampai kudu-kudu terbaik kita masuk ke dalam air ya Nah ini udah mantap situ ada dalam dalam aja udah oke ada juga yang tinggal tadi ya ini lambat kudanya tapi nggak apa kalau misalkan kita jalan-jalan harus pakai itu ya wih sabar nah oke sana masih ada lagi kita ambil lagi ya kayak gede bagus nih tes muncet aku muncet emang masih bantet ya tutup sip dadah oke teman-teman mungkin sekian dari piscali kita sudah membuat kandang kuda yang lumayan bagus dan nanti dia kamera atau nanti saya live kan kita akan coba buat jalan taman ya taman jalan dan juga nanti tepat anak si savana atau atau acacia sapling ya oke nah kita dibawah sini sudah ada alah apa itu spawner skeleton ya udah kita buat kelen chamber juga udah ada mantap tuh tinggal kita kasih nanti kayak terowongan gitu jadi setiap kalau misalnya saya sempat ya kita buat ada terowongan tapi kalau misalnya nggak sempat saya akan coba untuk membelah mereka jadi ada yang farm zombie farm zombie dengan farm spider juga dan untuk farm skeleton kita pisahkan karena farm skeleton tuh lebih jauh daripada farm zombie nya farm zombie itu disini sedangkan farm skeleton tuh sana cuy teman-teman masuknya jauh kali sumpah ya kita akan coba pisahkan aja kalau misalnya saya nggak ada waktu ya karena jauh dan itu makan banyak resource teman-teman oke mungkin sekian dari piscali jangan lupa di komentar subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya dadah